Kita beralih informasi lainnya di Kompas Petang. Saudara Rafael Alun diduga terima 90 ribu USD lewat perusahaan konsultan pajak miliknya. Uang itu diduga merupakan hasil gratifikasi dari pihak wajib pajak karena sudah memuluskan pembukuan dan pelaporan pajak tahunan. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut jika Rafael diduga menerima uang sebesar 90 ribu dolar USD atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Rafael diduga sengaja membuat perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pembukuan dan pajak untuk menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak bermasalah. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo naik 24 miliar rupiah dalam kurun waktu 8 tahun. KPK menahan eks pejabat pajak Rafael Alun dalam kasus gratifikasi sekaligus menyita barang-barang mewah milik Rafael dan istri. Antara lain uang puluhan miliar rupiah hingga 68 tas bermerek. 30 diantaranya dipamerkan dalam konferensi pers penahanan Rafael. Di dalam pelaksanaan penggelian tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang Euro. Padahal sebelumnya Rafael berkilah hanya 10 tas istrinya yang asli, sisanya KW atau biruan. Dari 70 tas yang disita oleh KPK, itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Tas-tas branded istri Rafael berharga fantastis. Antara lain, Hermes Kelly, 95 juta hingga 440 juta rupiah. Hermes Birkin, di kisaran 158 juta hingga 4,3 miliar rupiah. Dior Book Tone, 62 juta rupiah. Dior Karo Small, 70 juta rupiah. Dior Karo Large, 82 juta rupiah. Dior Mini Lady, 12 juta rupiah. Dior Saddleback, 70 juta hingga 110 juta rupiah. Ada pula Louis Vuitton White Monogram Multicolor, kurang lebih 27 juta rupiah. KPK menyebut kekayaan Rafael yang dilaporkan pada tahun 2011, jumlahnya mencapai 20,5 miliar rupiah. Namun pada 2020, jumlah kekayaan Rafael melonjak tajam, mencapai 55,6 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas. Lebih lengkap soal peran istri Rafael Alun di kasus gratifikasi, kita berbincang dengan anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan, Pol Tekip, yang juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Pak Reza, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung saja, ini flexing istri. Apakah menurut Anda bisa jadi pintu masuk untuk membongkar kasus Rafael Alun? Bagaimana Anda melihat kecenderungan dari perilaku pamer harta ini? Sangat penting untuk kita pahami bahwa perilaku semacam ini sesungguhnya tidak hanya merupakan indikasi adanya pola relasi toksik di dalam keluarga yang bersangkutan. Tetapi perilaku semacam rupa juga sesungguhnya sangat mungkin berimbas terhadap masyarakat banyak, yaitu memantik apa yang disilakan sebagai personal relative deprivation. PRD, personal relative deprivation ini ditandai oleh tiba-tiba saja muncul perasaan tidak terima, muncul perasaan iri, perasaan cemburu, perasaan sakit hati, melihat orang yang sesungguhnya senasib dengan saya, tetapi justru memiliki suratan tangan yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih bagus daripada saya. Nah, kalau kemudian sudah muncul PRD semacam ini, Reza mengatakan, kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan di publik juga akan meningkat. Itu sebabnya memang sudah sangat pantas orang yang melakukan flexing semacam ini, termasuk di media sosial, segera mungkin di proses hukum, agar apa? Untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan di ruang publik. Ya, Pak Reza, bisa tidak sih kalau keterlibatan dari istri Rafael Alun ini, karena kalau kita bicara soal tas mewah, ini kan bukan kebutuhan premier ya. Artinya apakah ini bisa menjadi titik awal seorang Rafael Alun melakukan gratifikasi? Ada dua jenis perilaku korupsi. Yang pertama disilakan sebagai corruption by need. Ada orang-orang yang melakukan tindak korupsi, dikarenakan memang faktor kebutuhan. Tapi yang mengerikan adalah ada pula sebagian orang yang melakukan korupsi dikarenakan kerakusan. Ini disilakan sebagai corruption by greed. Apakah situasi yang sedang kita perbincangkan ini merupakan indikasi corruption by greed atau korupsi di latar belakang oleh kerakusan? Paling tidak bahwa kasus ini sudah sampai di KPK, lalu diekspos ke demikian rupa harta kekayaan mereka. Ini mengindikasikan bahwa tanda-tanda korupsi itu sudah sangat terang, beneran. Anda berarti melihatnya ini korupsi by greedy seperti itu? Tampaknya iya. Saya tidak memandang orang-orang semacam ini melakukan korupsi, menggerogoti pundi-pundi kekayaan negara dikarenakan faktor perut, dikarenakan faktor kebutuhan sehari-hari. Tapi pas mewah, kendaraan mewah, bukanlah indikasi kebutuhan mendasar, meraihkan merupakan indikasi kerakusan. Oke, Pak Reza, bagaimana keilmuan psikologi forensik ini bisa melihat ataupun juga membantu dari aparat penegak hukum untuk membongkar kasus Rafael ini bisa secara tuntas? Pertanyaan itu mengarahkan kita pada diskusi sesungguhnya tentang risk and need assessment, penakaran resiko dan kebutuhan. Penakaran resiko dan kebutuhan lazimnya dikenakan kepada orang-orang yang tersangkut kasus hukum untuk mendeteksi dua hal. Pertama, tentang sebab-sebab mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal, dan yang kedua untuk meramal seberapa jauh kemungkinan yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya. Idealnya, sejak kompresi itu ada tiga dimensi yang harus dirambah, yang harus dikaji, yaitu dimensi mikro, yaitu masing-masing orang, kemudian dimensi meso, yaitu interaksi atau relasi antar individu, berarti antar anggota keluarga tersebut, dan dimensi makro, terkait dengan situasi di kantor, situasi di sekolah, dan juga situasi di masyarakat. Dengan dibedah secara komprehensif mencakup dimensi mikro, meso, dan makro, maka kita akan bisa nantinya meminta pertanggung jawaban terhadap individu yang bersangkutan, termasuk terhadap keluarga yang bersangkutan, bahkan lebih luas lagi terhadap negara, apa yang sesungguhnya harus negara lakukan. Oke, kalau dilihat dari faktor lingkungan, apakah ini menjadi faktor utama yang membuat seorang istri dari pejabat bisa dikatakan melakukan pamer harta dan juga memiliki barang-barang yang bisa dikatakan bukan kebutuhan premier? Faktor lingkungan itulah yang merupakan terjemahan dari faktor atau dimensi meso dan dimensi makro. Lingkungan kantor misalnya, bagaimana sesungguhnya pola kebiasaan para istri di kantor tersebut? Ini berarti menyangkut dimensi meso, bagaimana ada seorang istri yang mencoba menjajarkan dirinya dengan istri-istri pejabat lainnya di lingkungan kantor yang sama. Berarti ada faktor saling mempengaruhi, ada faktor peniruan, ada nilai-nilai yang, katakanlah nilai-nilai yang toksik, nilai-nilai yang rusak, yang mengakibatkan kemudian seolah-olah para istri menjadi rentang untuk melakukan tindakan sedihkan rupa. Itu kalau kita sebatas bicara dimensi meso, di lingkup tempat kerja atau kantor. Tapi lebih luas lagi, yaitu dimensi makro. Ketika terjadi ketimpangan atau kesenjangan dari sisi ekonomi di sana sini, maka ini menjajarkan sebuah potret bahwa ternyata tidak ada persoalan ketika kemudian ada sebagian kalangan yang memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak benar. Ini dimensi makro sudah mencakup lingkungan di luar kantor, bahkan mencakup lingkungan hidupan bermasyarakat hari-hari. Oke, jadi artinya lingkungan yang toksik bisa menjadi pemicu. Kalau kita lihat harga-harga dari tas yang dimiliki oleh istri Rafael Alun ini, Pak Reza ini harganya bisa dikatakan fantastis. Bahkan ada yang lebih dari ratusan juta rupiah. Puluhan juta rupiah diantaranya juga tidak hanya satu. Menurut Anda, apakah hobi flexing memiliki barang mewah ini bisa dikaitkan dengan tingkat kemandirian finansial atau tidak? Justru uniknya adalah salah satu penanda, salah satu faktor yang bisa menjerumuskan seseorang melakukan tindakan kriminal berdasarkan risk and need assessment adalah ketidakmandirian dari sisi finansial. Artinya justru karena tidak mandiri, maka dari itu ingin pembuktian bahwa cukup kuat dalam finansial, seperti itu? Begini, yang saya maksud adalah ketidakmandirian secara finansial bisa bermakna dua. Yang satu, pertama adalah pada dasarnya yang bersangkutan memang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Atau yang kedua, yang bersangkutan memiliki kemampuan tapi semu terkait dengan bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan, mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, tadi saya katakan, ketidakmandirian secara finansial inilah baik dalam pengertian yang pertama maupun pengertian yang keduanya akan bisa menjerumuskan seseorang melakukan perbuatan pidana berdasarkan risk and need assessment. Pak Reza, mungkin tidak sih secara logika ya, secara masyarakat umum. Ketika kita mendapatkan uangnya dengan mudah, maka akan dengan mudah pula memberi barang sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Contoh saja, ketika saya membeli sebuah kue gitu ya, karena mudah mungkin membelinya. Apakah ini istri dari Rafael Alun ini membelinya dengan uang yang bisa dikatakan cukup mudah mendapatkan uang dari suaminya atau seperti apa? Tadi salah satu jenis korupsi yang saya katakan adalah corruption by week atau korupsi berdasarkan kebutuhan. Tapi teori ini atau tipologi yang satu ini justru dikoreksi besar-besaran. Kenapa? Karena diyakini bahwa sesungguhnya kebutuhan tidak pernah berada pada sik satis. Kebutuhan selalu meningkat. Misalnya, ketika kita berkunjung ke marketplace, ke toko online, apakah benar-benar kita berangkat dari adanya sebuah kebutuhan? Kita punya kebutuhan, lalu kita masuk ke marketplace. Tampaknya tidak. Tapi justru setelah kita masuk ke dalam marketplace, kita melakukan indoor shopping di toko online, pada saat itu kebutuhan baru muncul. Ini yang saya katakan tadi, kebutuhan tidak pernah berada pada titik satis. Karena itulah, karena kebutuhan terus-menerus bergerak, terus-menerus meninggi, maka potensi seseorang untuk kemudian input dan output tidak lagi seimbang menjadi sangat nyaka. Termasuk menyeimbangkannya, pada petik, menyeimbangkannya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Hal hasil, alih-alih teryakinkan oleh istilah corruption by greed, tampaknya kita lebih cenderung pada corruption by greed. Berdasarkan keselakahan seperti itu ya, Pak Reza ya? Betul, betul. Baik. Terima kasih atas perspektif Anda, Pak Reza Indragiri, psikolog forensik yang juga anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan, Poltekib, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih atas perspektif Anda.